Kementerian Luar Negeri Cina mengutus diplomatnya Wang Keqian untuk bertemu dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Qatar pada minggu 17 Maret 2024. Itu adalah pertemuan pertama antara petinggi Cina dengan pemimpin Hamas sejak perang Israel dan Hamas pecah. Dalam pertemuan itu, keduanya khusus membahas konflik yang terjadi di Gaza. Pertama, Haniyeh menegaskan bahwa pasukan Israel harus segera menarik diri dari jalur Gaza. Kedua, Wang Keqian menyatakan Cina tertarik untuk berhubungan dengan Hamas, bahkan menyebut Hamas adalah bagian dari struktur nasional Palestina. Sebelum bertemu Haniyeh pun, Wang sempat mengunjungi sejumlah negara di Timur Tengah. Ketika mengunjungi tepi barat dan bertemu meneluh Palestina, Riyad al-Maliki, Wang Keqian menyuruhkan gencatan senjata dan solusi dua negara. Sementara itu, juru bicara kementerian luar negeri Cina, Lin Jan menegaskan, Cina memosisikan diri sebagai pihak yang bersedia, bekerja sama dengan semua pihak dalam konflik Israel dan Hamas. Dengan memosisikan diri sebagai pihak yang netral, Cina pun mendukung upaya pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka sebagai solusi dari krisis dengan Israel. Bahkan menonton! 中方愿意同各方一道 为缓解当前紧张局势 推动巴勒斯坦问题 重回两国方案正确轨道 贡献力量